Bakti Bakti Terus akhirnya ketemuan dimana Yaudah cari tempat neutral Terakhir mereka yaudahlah rumah gua aja Yaudah akhirnya kita sarapan bareng tuh Bukan makan siang ya sebenernya lebih pada pagi tuh Sarapan bareng yaudah Bektinya agak telat datang Sengah Sengah sebelas apa Bekti bangsa hadir Karena dia ada syuting jam Eh sorry jam Sengah sepuluh Sengah sepuluh bakal Bakti datang Baru kelar jam 12 Yaudah mereka ngobrol Biasa aja sih sebenernya Lebih banyak bahas Ini kenapa ya kok jadi pemerintahan kayak gini Karena kan selama ini kan Dila kan mengambil posisi kan diam gitu loh Nah diam kan bukan berarti Akhirnya dia bereaksi kan dengan 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 Ini Sementara Sebenernya Dila tuh berharap Bekti yang bisa ngelurusin Permasalahan Betul lah Akhirnya Karena didesaktur sama keluarga Makanya hari ini Gila mulai Speak up lah Intinya Ya udah biasa aja sebenernya Bahas masalah Pertama ini Oh ya oke yang paling utama tuh masalah Penggalan dana Karena kan lagi ramai di media kan Seolah-olah bukti gak terima Gak ini Khususnya yang dari 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 Raffi Ditunjukin Mbak Dila ini video kamu Kamu lagi di tempat tidur Raffi ngirim Aku langsung kasih kamu Terus kita telepon Raffi Kamu ucapin terima kasih Terus dibalas juga sama Raffi Jadi yang mana yang kamu gak tau gitu loh Dan uang itu Tidak ada seperaku yang dipakai sama Dila Pembukaannya jelas Ada buktinya Pengeluarannya untuk apa Berapa yang masuk Siapa aja yang ini Ada semuanya Jadi tidak ada sepeser pun yang dipakai Dila Sampai Dila Tapi sepengetahuan Apa Manajemen Cuman Karena kan memang waktu itu kan Bukan gini loh Kondisinya kalian juga harus lihat Kan itu kondisinya kan genting Kan ini butuh cepat Kita kan pengen yang terbaik buat bekti saat itu Dila juga Ngerasa dia kecolongan juga masalah Judul penggalahan dana itu juga Sebenernya gak seperti itu juga Ada yang Yang Ngebisikin ke dia Ya spontan aja Jangan keluarnya apa gitu Sebenernya itu Abis itu kan Dila juga gak Ini Maksudnya Tidak bener lah Intinya Saperak pun tidak ada dipakai Sambil Bayangin Untuk hidupannya Kan Dila ngebayar cicilan Gak ada Saperak pun Itu gak Bukan konsumsi Publik Intinya Cukup buat anak-anak Segala macam Dan mereka sepakat Dan itu udah tertuang dalam Atas putih kok Itu tinggal masuk ke pengadilan aja Nanti itu mulai persidangan Kita akan masukkan Bahwa mereka udah ada kesepakatan Untuk Untuk Pisah ini seperti apa Termasuk buat anak-anak Termasuk Terhadap Harta benda Tanggung jawab siapa Semuanya udah ada Jadi Memang gak ada lagi yang harus diributin Mengemelin barang apa Jadi gak ada pengemelin barang Beti itu cuman butuh baju Ya dia kemarin minta baju-bajunya Yang dia butuh buat syuting Ya udah kita ini Dia gak ada komunisi yang terputus kok Kalau Terputusnya gara-gara Bekti kan gak bisa menggunakan handphone Itu aja Dia kan belum bisa baca WA Pasulnya kan belum bisa Matanya Jadi kalau dia lihat tempat itu Cuman garis-garis doang Gak bisa baca Jadi semua komunikasi lewat manajer Apa yang dia butuhkan Apa yang gak ada lah Barang yang dikasih ini segalanya Gak ada itu Gak seperti yang Ada di benak inilah Ini baik-baik aja kok Tidak ada masalah Lalu kok rumah kenapa Lila itu orang yang tidak peduli Sama omongan orang Karena Bagi dia Permasalahan rumah tangga dia Adalah urusan dia dengan bekti Dia gak tau Karena orang lain gak tau Kalian kan gak tau Apa yang gue hadapin Kalian gak tau apa yang gue rasain Dia selalu berikirnya kayak gitu Positif Gak pernah dia Mikirnya gimana Cuman Karena kemarin masalahnya Donasi Ini kan sensitif Apalagi ditayangin itu Bekti yang Sampai Dila Aku gak Aku gak nikmati Gitu Ya salah besar Begitu ditunjukin Ya salah Baik-baik aja Boleh tanya Tendi lah Lucu banget malah Malah Yang salting itu Malah bekti Gak ada ya Momennya dia dateng Terus masuk Menunjukin ini sepatu Ini sepatu siapa ya gitu Sepatu gila maksudnya Ini sepatu siapa ya Gitu Bunda yaudah Ada bunda yaudah Mereka habis itu ngobrol Ngobrol berdua Tapi bakal di jadualnya Ya ngobrol sama Ini minggu Aku lagi ngaturin ketemu anak-anak Mungkin rencananya mereka mau jalan kemana gitu Selalu rujuk atau enggak Yang jelas prosesnya masih dapat jalan Karena Dila tetap kakak untuk sementara kita pisah dulu Tapi Kita gak bisa menutup kemungkinan Nantinya mereka akan duduk Atau balik lagi Kita doain aja Yang terbaik Intinya Bekti juga menyadari kesalahan dia Bila juga seperti itu Mudah-mudahan Dengan pisah ini mereka jadi lebih dewasa Siap nantinya Untuk kembali Misalnya kembali lagi Membesar anak-anak Tapi kalau tetap masih dipaksakan Yang sekarang ini Kedua-duanya sadar Nanti takutnya yang jadi korban adalah anak Kenapa pisah baik-baik Mereka matang banget Persiapannya untuk pisah ini Sampai bisa sesantai itu Ya karena semua tujunnya untuk anak Jangan sampai dampak dari percaraan ini adalah korbannya anak Karena memang lagi ada kegiatan anaknya Apa ujian maksudnya gak ngerti deh Pokoknya makanya gak bisa Bekti juga tahu Makanya nanti Minggu depan rencananya begitu udah tenang Semua udah luang baru mau ketemuan Kan ngasih tau anak itu kan gak segampang itu Dila dulu Terus nanti baru Bekti sendiri bilang Udah nanti aku coba ya Ngomong Manara juga lah Intinya Tidak ada bekas ayah Kan ayahnya tetap selalu ada saat dibutuhkan Kapanpun Ayahnya juga tetap bertanggung jawab sampai Kayak dewasa Susah kalo ngomong prinsip Dila orangnya keras Dia punya prinsip hidup Harapannya ini Ehm Yang mereka bener-bener bisa Ehm inilah Tetap menjaga silaturahmi yang baik Kalo bisa rujuk ya lebih bagus lagi Itu harapan saya Karena dua-duanya sahabat Saya gak mau dila Apa Ehm Sedih Bekti juga sedih Saya gak mau juga Intinya Kalo saya Yang terbaik buat mereka Apapun itu Pasti akan saya Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis More artis dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Terima kasih